Intro Bertempat di The Landing Coffee and Chicken, Kampung Toga, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, di mana PT. Pegadean Cabang Sumedang menggelar kegiatan Getering Agen Spektakuler dan Tasha Kurbinikmat sekaligus memperkenalkan pimpinan cabang PT. Pegadean Cabang Sumedang yang baru. Kegiatan tersebut ada potong nasi tumpeng dari pimpinan cabang PT. Pegadean Cabang Sumedang yang diberikan kepada salah satu Agen Pegadean juga ada pemberian supenir kepada semua para peserta Agen se-Kabupaten Sumedang. Penyerahan sertifikat piagam penghargaan bagi Agen Omset Tersar tahun 2023 serta Agen BUMDES terbaik tahun 2023. Nuron Heruman selaku Sales Channel Area Tasikmalaya mengatakan yang mana kegiatan Getering Agen ini merupakan bagian dari acaranya untuk meningkatkan kualitas sales dari Agen-Agen Pegadean. Dalam hal ini Getering untuk tahun 2024 yang ditekankan bagaimana penjualan Agen meningkat secara optimalisasi digital keagenan. Agen-Agen ini dibentuk, dibangunkan kualitasnya dengan metode melalui Victor Google My Business. Artinya melalui Victor Google My Business ini, nanti kedepannya Agen-Agen akan mendapatkan nasabah yang tidak terduga. Diharapkan Agen ini bisa mandiri, Agen bisa meningkatkan kualitas adil tersebut, baik dari sisi penjualan agennya maupun di bisnis yang dimiliki sebelumnya. Alhamdulillah untuk kegiatan Getering Agen ini merupakan bagian dari cara kita meningkatkan kualitas sales dari Agen-Agen kita. Dalam hal ini Getering untuk tahun 2024 ini kita tekankan bagaimana penjualan agen meningkat secara optimalisasi digital keagenan. Agen-Agen kita bentuk, kita bangunkan kualitasnya dengan metode melalui fitur Google My Business. Artinya melalui Google My Business ini, nanti kedepannya Agen-Agen akan mendapatkan nasabah yang tidak terduga. Karena eksperiencenya masyarakat pada saat ini, yaitu melalui aplikasi Google. Ya dari aplikasi Google, ingin mendeteksi atau melihat mana ini Agen Pegadian Pemdekat, nah hal itu yang akan menjadi keunggulan dari Agen-Agen tersebut ke depannya. Harapannya Agen ini bisa mandiri, Agen bisa meningkatkan kualitas Agen tersebut, baik itu dari sisi penjualan Agen-Agen maupun lini bisnis yang dimiliki sebelumnya. Jadi intinya Agen tersebut ke depannya mampu menghasilkan omset pembiayaan untuk Pegadian dan sejahtera untuk Agen-Agennya dengan mendapatkan fee dari Pegadian. Sementara itu, Tendi Amin Saleh selaku praktisi pemasaran dan promosi area Tasikmalaya mengatakan, terkait penjualan memang untuk Agen sendiri, intinya mereka itu khususnya menjual dan garda perusahaan. Kedepan itu penjualan, bagaimana triknya, bagaimana skill sharingnya, cara-cara mereka untuk menjualnya seperti apa, jadi target yang disasar atau misalkan prospek yang ada bisa dimanfaatkan senemikian rupa sehingga pencapaian-pencapaian kinerja mereka bisa tercapai. Diharapkan ini akan semakin banyak Agen, kemudian juga dengan skill penjualannya memadai, mumpuni, bisa memfasilitasi, termotivasi untuk masyarakat khususnya Agen Sumer. Terkait penjualan, memang untuk Agen sendiri, intinya mereka itu sesuai jual. Karena apa? Garda perusahaan terdepan itu adalah penjualan. Gimana triknya, gimana skill sharingnya, cara-cara mereka untuk menjual seperti apa. Jadi biar target yang disasar, atau misalkan prospek yang ada bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Sehingga pencapaian-pencapaian kinerja mereka bisa tercapai seperti itu dengan cara penjualan. Harapannya dengan banyak Agen ini, kemudian juga dengan skill penjualan yang memadai, mumpuni, bisa memfasilitasi terutama untuk masyarakat, khususnya yang ada di Semedang, umumnya yang ada di seluruh Indonesia dengan Agen ini. Karena pertama juga untuk mempermudah layanan pegadaian untuk masyarakat setempat, kemudian juga cara untuk mendekati selaturahmi mereka dengan cara penjualan ini bisa lebih mapan, dan juga bisa lebih menghasilkan sesuatu yang benefit, yang bermanfaat untuk mereka, dan juga untuk perusahaan juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!